Tanda Gebetan Mulai Bosan Guys, sebelum videonya dimulai, jangan lupa yuk untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya karena supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. PDKT itu adalah masa-masa yang dimana lo bisa mengenal gebetan lo lebih dalam. Tapi di tahap PDKT ini lo juga perlu waspada guys, karena kemungkinan bisa aja gebetan lo ngerasa bosen ataupun gak tertarik lagi sama lo. Hal demikian bisa aja terjadi. Banyak loh orang yang gagal jadian karena alasan udah bosen duluan. Makanya guys, kalian harus sedikit peka nih untuk menilai apakah gebetan lo ini perlu diseriusin sejak awal atau enggak. Lo harus peka juga ngeliat seberapa besar peluang kalian untuk lanjut sampai ke tahap pacaran. Lo harus peka, tanda-tanda yang ditunjukin gebetan lo sekarang tuh gimana? Apakah kemungkinan bakalan lanjut atau bakal berhenti di tengah jalan? Apakah dia masih antusias sama lo atau udah mulai muncul gelagat-gelagat aneh? Nah, biar lo gak salah yuk, simak tanda-tanda yang mengartikan kalau gebetan lo itu mulai bosen. Di awal-awal pedikati lo sama gebetan, mungkin lo ngerasa bahwa topik apapun seru buat diobrolin. Gebetan lo pun juga selalu ngebales chat lo tuh dengan antusias. Tapi guys, selain halnya, kalau si doi udah mulai bosen atau mulai hilang rasa sama lo, lo bakal ngerasain perbedaannya deh. Mulai dari cara mereka ngomong ataupun ngebales chat dengan singkat-singkat. Guys, kalau gebetan lo udah mulai ogah ngeladenin chat dari lo, bisa jadi ini suatu pertanda bahwa sebenarnya dia udah bosen sama lo. Kode paling keras itu ketika gebetan lo udah gak pernah ngebales chat dari lo lagi. Guys, itu cukup jelas loh kalau sebenarnya si doi ingin menyudahi masa pendekatannya sama lo. Sebenarnya kalau sekali atau dua kali gak selalu jadi tolak ukur sih. Siapa tau ya kan, saat itu dia memang lagi ada prioritas penting lainnya yang gak bisa dia tinggal. Tapi beda ceritanya kalau lo ngerasa dia mulai sering menolak ajakan lo buat jalan berdua. Jadi bukan sekali dua kali lagi, melainkan sering ya guys. Karena dia udah mulai bosan, maka keinginannya untuk ketemu sama lo juga udah gak menggebu-gebu lagi. Kalau dulu biasanya dia suka ngajak lo ketemu atau sekedar minta ditemenin ke suatu tempat, nah sekarang udah gak lagi, udah mulai beda. Malah sekarang lebih banyak alasannya di saat lo mau ngajak dia jalan. Guys, kalau udah begini seharusnya kalian bisa sadar dan paham sih. Kalau gebetan udah mulai bosan sama lo, biasanya sih dia udah gak bakal peduli lagi sama apa yang lo lakuin. Misalkan dia gak pernah nanyain kabar lo lagi, dia gak peduli sekarang lo lagi dalam keadaan kayak apa, dia gak peduli sama aktivitas-aktivitas lo, dia gak perhatian lagi. Bahkan yang lebih parahnya bisa jadi dia malah ngerasa terganggu sama perhatian yang lo kasih ke dia. Intinya dia malah ngerasa terganggu sama kehadiran lo deh. Kalau yang tadinya lo chattingan sama dia bisa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, nah sekarang udah beda tuh guys, paling sesekali aja lo bisa chatan sama dia. Biasanya dia juga udah mulai dingin tuh sama lo, dia gak lagi memperlihatkan kehangatan kayak biasanya. Kalau dia mulai nunjukin tanda-tanda ini, berarti lo udah bukan prioritasnya lagi. Guys, kalau kalian ada ngerasain tanda ini, mending perhatiin baik-baik deh, dia memang lagi sibuk beneran atau memang sekedar pengen menghindar. So, ya, daripada nanti ujung-ujungnya sakit hati, mendingan pikir baik-baik lagi. Apakah memang harus lanjut berharap, atau justru harus berhenti mengharap? Ya, namanya juga masih dalam masa pendekatan ya, tentu aja lo gak bisa ngelarang dia buat deket sama orang lain. Karena ya, seperti yang gue bilang, pendekatan itu berbeda dengan komitmen. Meskipun lo ngerasa sedih, ngerasa sakit, ngerasa gak adil pas tau dia deket sama orang lain, tapi ya, begitulah kenyataannya guys, dia bebas melakukannya karena kalian memang belum resmi jadian. Guys, saat PDKT gak menutup kemungkinan kalau gebetan lo juga punya gebetan lain selain lo. Jadi, kalau lo udah bukan inceran dia lagi, udah pasti bakal muncul orang baru dan ngegantiin posisi lo itu. So, ya, kalau dia udah mulai ngejaga jarak sama lo, dan justru malah nunjukin ketertarikan kegebetan lain secara terbuka, atau mungkin diperlihatkan melalui sosial medianya, jelas kalau sebenarnya dia udah bosen PDKT sama lo. Nah, kejadian ini mungkin paling sering dialamin sama siapapun nih. Guys, pikir aja ya, kalau dia bener-bener nanggep lo, maka sewaktu dia online, seharusnya dia akan membales chat lo itu. Sekalipun dia sibuk, dia pasti bakal ngasih tau. Bukan sengaja ngegantungin begitu. Kalau hal ini terjadi, mendingan coba deh yuk pikir ulang. Apa iya lo masih tetap mau ngelanjutin atau enggak? Sebuah hubungan itu bukan cuma diusahakan oleh satu pihak aja, tapi juga keduanya. Jadi, kalau memang dia mulai gak bisa menghargai lo, lebih baik ya move on aja. Udah ngobrolnya jarang-jarang, ditambah obrolannya jadi monoton pula. Dia udah beda banget nih, pokoknya udah gak se-antusias dulu lagi untuk ngedengerin lo bercerita ataupun membagikan ceritanya ke lo. Harusnya dari sini kalian bisa ngeliat sih guys, kalau dia gak tertarik lagi buat ngobrol banyak sama kalian. Misalkan nih, lo bikin janji mau ketemu sama dia, saat itu dia bilang dia bisa, dia mengiakan. Tapi pas di hari H, secara mendadak dia ngebatalin janji gitu aja. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia bisa menghilang gitu aja tanpa ngasih kabar apapun ke lo. Guys, kalau udah kayak gini sih, lo harusnya bisa paham dan peka banget kalau gebetan lo itu mulai sengaja bergerak mundur secara perlahan buat meninggalkan lo. Biasanya orang tuh kalau lagi semangat PDKT bakal nyari banyak informasi tentang lawan jenisnya. Pokoknya apapun informasinya bakal jadi topik yang menarik buat dia deh. Nah, beda ceritanya kalau Doi udah mulai bosen, frekuensi kekepoannya ke lo juga otomatis bakal berkurang. Bahkan, ya Doi juga akan mulai bodo amat sama lo guys. Kalau biasanya dia adalah seseorang yang banyak bicara, yang bawel, tapi tiba-tiba sekarang-sekarang ini jadi sering ngebales chat lo dengan super seadanya aja. Contohnya, iya, oke, oh belum, gak apa-apa. Nah, lo udah harus curiga tuh. Pelan-pelan tapi pasti dia pengen bikin jarak sama lo. Jadi, yaudah gitu aja terus isi chat lo sama dia. Lo tanya, dia jawab. Lo tanya, dia jawab. Gitu aja terus, gak ada tanya baliknya lagi. Lama-lama berasa kayak orang HRD lagi wawancara calon pekerja gak sih lo? Padahal ya, pertanyaan lo itu bisa aja buat dia tanya balik. Tapi, dia memilih untuk ngebales pertanyaan lo itu dengan super seadanya aja. Nyebelin gak sih, guys? Tanda lainnya, kalau gebetan mulai bosan sama lo adalah dia jadi gampang marah terhadap hal-hal yang lo lakuin. Bahkan kesalahan kecil atau sepele sekalipun. Dibercandain sama lo aja nih ya, bawaannya dia tuh udah gak seasik dulu lagi. Tapi, lebih ke arah emosi. Seakan-akan, kesalahan kecil itu ngeganggu dia banget. So, ya. Berikut tadi adalah beberapa tanda nyata ketika gebetan lo udah mulai bosan sama lo. Kalau lo ngerasain beberapa tanda-tanda tadi, gak perlu berkecil hati, guys. Gak usah sedih. Anggap aja, itu sebuah petunjuk kalau lo harus nyari pengganti lain. Atau mungkin aja kan, itu salah satu cara Tuhan mempertemukan kalian kepada orang yang lebih baik dari gebetan kalian yang sebelumnya. Gak perlu patah hati terlalu dini. Kalau memang gebetan lo ngerasa bosen, gak pengen ngelanjutin proses PDKT, ya yaudah. Seharusnya lo bahagia. Karena setidaknya lo jadi tahu lebih awal, kan? Intinya tetap semangat, guys. So, guys. Itu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Makasih yang udah nonton, yang udah mampir. Take care of yourself and each other. Bye!